hai 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 Sama Yuh menampil selanjutnya Ege Pak Hongsin kayaknya Oh Inayah Wahid Inayah Wahid ketemurung ya hadir juga Bunda kita Bunda Sinta Nuria sungkembang kami sudah tak ceritanya Sidiq Inayah ini taruh ngetahni Aiki saya melaku ini seneng nyasak-nyasak ini dikasaknya boleh galak bucaya aja to'ah Ya Allah Mas Mas aku kenal kamu rusak aku Astagfirullah Halo Inaya Hati-hati Makanya Bunda rumah sana Ngeri Ngeri aku Selamat malam Inaya Inaya itu Waktu Gustur jadi piden Itu suka bermain-main Persepedaan di halaman istana Dusir kalau pas pampres Orang ngerti Tenang Ya Allah Terus jawabmu apa Loh waktu itu Jadi Waktu itu saya naik sepeda Terus pas pampresnya datang Terus ngomong gini Ngapain main sepeda disini Emang ini tempatnya bapakmu Jawabnya Bapakku langsung Terus Ya aku ketawa aja Aku kan enggak kayak Mas V Kalau Mas V kan sombong Iya bapakku Iya Ya Allah Padahal ya we suwana nih Yang sombong Cili menti Mendikil ya Allah Apa meneh gede Alah Melas Aku ada orang Hormatku gede banget Karena Gustur tak Wablok we Tepuk tangannya Omriya Inaya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sunggeng Ambalwaso Sunggeng Ambalwaso Abah yang ke 75 Bah aku ngapalinnya sehari semalam Sunggeng Ambalwaso Sunggeng Ambalwaso Aku kan anak Jacksel Enggak biasa pakai bahasa Jawa Tapi Abah selamat ulang tahun Luar biasa sekali Abah sudah berusia 75 Tepuk tangan dulu Karena enggak semuanya mampu mencapai hal tersebut Buktinya kayak Gustur aja ngakunya jagoan Tapi enggak nyampe segitu juga Ibu bapakmu loh Maaf ya Ibu Sinta Saya cuma bercanda Oh ya Ijin Mbak Garwani Gustur Ijin on eh Ndok Cahayu Selamat malam Ibu Sinta Mbak Alisa Mbak Anita Juga Juga Ibu Susi Yang enggak pakai si Milly Kitty Pak Ganjar Pranowo George Clooney dengan kearifan lokal Tapi tadi saya itu beneran loh Itulah bedanya Gusmus dengan Gustur Yang rajin dengan yang enggak rajin Kalau yang rajin Rajin menjaga kesehatan Maka yang hari ini dirayakan adalah Harlah Kalau enggak rajin Yang dirayakan Baul Sekali lagi mohon maaf Bu Sinta Saya berani ngomong gini Karena ini sebagai bukti kedekatan saya dengan keluarga Gustur Buktinya saya kalau di Jakarta tinggalnya Tidurnya di rumah Gustur Tapi betul Maksudnya Gusmus itu memang sahabatan dengan Gustur Dan Gusmus itu menggambarkan yang rajinnya Gusmus rajin kuliah Makanya bisa menjadi kiai yang besar Menjadi ulama yang hebat Menjadi influencer sosial media Yang terkenal Followernya 2 juta Gustur itu bagian enggak rajinnya Makanya cuma jadi presiden Lucu ya ternyata Aku randong loh Lucu mas Ini bapaknya sapa ya Ibunya sapa bapaknya sapa Cik lucu nih Ya Allah kayak bola bekel Bola bekel Bola bekel Bola bekel Bola bekel Masya Allah Ya Allah Aku disenaini marini Masya Allah Ngapurani Gustur Tolong saya jangan didatangi Tapi Tapi abah Gusmus itu betul Usia 75 Masih sugeng Masih sehat Itu luar biasa Itu kalau saya Sebagai anak muda Itu pengennya Hashtag life girl Siapa yang enggak pengen Pengen toh Iya Saya juga pengennya nanti Usia 75 Masih seperti abah Gusmus Yang Bukan hanya sekedar sehat Tapi usia 75 Masih bisa Ngangkat sarung Mancal Sepeda motor Nah Itu yang kita pengen Dan masih keliling-keliling Itu yang kita pengen Nah Saya Disini enggak niat lucu Mas Karena ada Mas Pri Loh Kita juga enggak menuduh Loh Ini Ini Aku kira menuduh Gue rasa lucu Gue menengwis lucu Aja Aja kaya ngono Enak ibunya ngono kaya lu Iya Janganlah Sudah ada Mas Pri Ada Pak D Kiun Ada Mana Wah itu Ada Pak D Susilo Yudhoyono Eh Salah Maksudnya Susilo Nugoho Yudhoyono Saya paling senang kalo ngejeki Pak D Susilo Soal gitu Pejabat-pejabat Saya yang ngejeki Pak D Susilo yang Napasnya langsung senen kemis Senen kemis gitu Putih di apa-apa ke Enggak enggak Tapi saya hari ini sebenernya Cuma mau Membacakan sebuah puisi Puisi untuk Abah Gusmus Puisi Yang saya hatirkan sebagai Hadiah ulang tahun Kepada Abah Belajar ngomong RC Ya bayarono Aku les Nasak no kon Nasak no kwe Ngajek ko Ndi ku masih ngomong Ngajek ngajek Kayu kandaki banser Dicegat ya Enggak gitu lah Enggak gitu Enggak boleh gitu Mas Itu kekerasan Mas namanya siapa Mas Hah Namanya siapa Hah Putra Putra Mas banser putra namanya Asak no kon Jaket merah Tolong nanti dihafalkan Ini puisi untuk Abah Judulnya 75 untuk Abah Di suatu pagi yang rebah Aku berhasil mencium tanganmu Yang kerap kali kau tarik setiap cuping hidungku Berhasil menyentuhnya Dan aku akan duduk bersila Hushu Mendengarkanmu bercerita Soal apa saja Perkara dunia yang semakin marah Dan sedikit cinta yang kau punya Untuk memadamkannya Hingga kisah tentang panutanmu Yang baru saja tiada Tepat di hari Selasa Juga soal sahabatmu Yang pamitan 10 tahun yang lalu Tapi tahuannya masih saja selalu tertinggal Di belakang telinga kita Setelahnya Akan ku potong rambut putihmu Ku simpan dalam kopiahmu yang juga putih Ku bungkus dengan baju takwa dan sarungmu yang juga putih Putih Yang tak pernah berhasil menjadikanmu bukan Indonesia Terakhir akan ku ikat dengan doa Erat-erat Kuat-kuat Ku jejalkan rapi Dalam jantungku sana Hingga nanti Lewat 75 90 Ataupun 100 Saat tiba hari Akanku buka kembali Dan ku tunjukkan pada anak-anakku Yang duduk bersila Hushu Mendengarkanku bercerita Perkara Perkara suatu hari Dileteh sana Tentangmu Dan tentang samudra hatimu Dan yang terutama Tentang dunia yang tak lagi pemarah Karena cintamu yang sedikit Sudah membesar Dan berhasil memadamkannya Untuk Abah Selamat ulang tahun ke-75 Semoga mau selalu membimbing kami semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih